oke halo guys apa kabar hari ini semoga kalian sehat selalu ya dan diberkait dengan tidak ada alangan satu apapun oke kali ini saya akan mereview satu unit sepeda motor bit tahun 2013 berwarna hijau hijau daun daun pisang ini ya oke seperti apa spek dan kelebihan dari motor ini mari kita lihat videonya dan saya akan review satu persatu oke guys kita akan mulai dari bagian depan terlebih dahulu untuk depan nah ini sangat indah sekali dari warna hijau ini Oke ini bisa dilihat dari kalian semua yang menyimak videonya warna hijau ini emang sangat awet tentunya di bagian chatnya pertama dia tidak kusam ya kan ini tahun 2013 coba bayangkan di tahun 2013 ini sampai sekarang di tahun 2022 masih sangat manis dan sangat bagus warnanya karena ya bagaimanapun juga tetap kita perawatannya nomor utama tapi minimal kalau warna hijau ini bisa menjadikan inspirasi untuk kalian semua yang mau beli motor bit di samping warnanya tidak mudah kusam dan warna hijau ini awet ya tentunya seperti itu Oke Oke kita akan bahas mengenai spek atau kekurangan motor ini Oke untuk motor bit tahun 2013 ini pertama motor bit injeksi tentunya itu dan injeksi itu bisa kita kenali di bagian bodi bisa ditempel dimanapun saja yang pertama untuk motor bit ini bisa dikenali di bagian kepalanya nih di sisi kiri ini di sisi kirinya terdapat tulisan F1 BGM F1 ini fungsinya adalah full injeksi nah seperti itu gampang saja untuk mengenalinya Oke kita akan geser ke bagian bodi depan nah disini ini terdapat lubang dua lubang ini fungsinya untuk pendengaran seperti lakson nah soalnya di belakang lubang ini ada laksonnya itu kenapa dikasih lubang supaya suaranya lebih terdengar luas seperti itu untuk pengendara lain atau pengendara yang ada di depan kita seperti itu oke kita akan bahas mengenai lampunya untuk lampu ini terpisah ya bagian sen kanan dan sen kiri terpisah terus di tengahnya terdapat kotakan ini untuk lampu lampu jarak jauh ya untuk sen biasa ini untuk sen kanan dan sen kiri kenapa dibuatnya terpisah karena suatu saat atau kerusakan bisa kita beli dengan ecelan tentunya seperti itu dan sangat irit ya karena kalau kita mau beli bagian sen kiri bisa kita beli cuma hanya satu unit ini aja terus untuk bagian tengah juga kita bisa membeli untuk bagian tengahnya saja oke seperti itu karena emang motor-motor teman sekarang seperti itu dibuatnya oke untuk penggerak motor ini menggunakan Matic ya terus untuk kenyamanan dia menggunakan suspensi hidrolik seperti ini memakai dua tabung baik sisi kanan dan sisi kiri terus untuk pengereman dia menggunakan pengereman cakram dengan satu piston seperti ini terus untuk pelek dia menggunakan pelek racing dengan lima jari kas dari motor Honda ini dengan lima jari terus dibekali dengan ban untuk ukuran depan yaitu 80 per 90 ini ada buktinya oke kita akan geser ke bagian bodi samping nah ini bodi sampingnya seperti ini kawan ini sangat cocok sekali untuk anak-anak yang muda muda dan tidak malu untuk memakai motor ini di samping dia masih bagus terus dia juga sangat irit oke untuk ke bagian samping kiri ini terdapat tulisan Honda F1 yaitu full injeksi terus untuk tengahnya biasa dibekali dengan kandalan untuk para ibu-ibu yang suka belanja ke pasar dan ke mall-mall oke untuk bagian belakang terdapat tulisan bit BGM1 fungsi full injeksi dengan dibalut cat berwarna putih glossy dihiasi tulisan berwarna hijau dan di kalburasi menggunakan warna kuning ini sangat bagus sekali oke seperti itu kita melihatnya juga pasti cocok ya oke untuk blok CVT di atasnya ada dudukan untuk saringan udara karena dia injeksi dan menempel di bagian atas blok CVT nya sendiri oke di samping dia bisa di stutter dan juga bisa dihidupkan manual menggunakan handle seperti ini oke untuk belakang terdapat tulisan Honda ini nah Honda nikas dari motor Honda oke para sahabat yang melihat video ini saya ditemani dengan ayam-ayam nih karena posisinya saya lagi di kampung dan ini sangat bagus oke untuk ban belakang belakang dan depan tidak ada perbedaan pelek juga sama cuman perbedaannya di bagian pengereman kalau depan menggunakan rem cakram dan di belakang menggunakan rem kromol kalau di depan menggunakan suspensi double dan yang di belakang menggunakan suspensi tunggal yaitu satu oke ini untuk bagian belakang untuk bagian depan eh belakang lampu biasa di belakangnya nih terdapat dua bagian yaitu putih dan merah ini fungsinya berbeda kalau yang putih sisi kanan dan sisi kiri itu fungsinya untuk sen yang tengahnya ini fungsinya untuk lampu kenapa berwarna merah karena dia sangat hidup selalu hidup untuk pengendara mengenali pengendara yang ada di belakang kita ya oke kalau hidup berarti dia ada motor yang ada di depan kita oke untuk lampu yang di bawahnya juga ada ini kena sorot dia akan berwarna merah terus di bawahnya ada tulisan honda ini honda oke sepak luar biasa nah untuk motor ber CC 110 ini dengan pendingin kipas nah ini pendinginnya kipas ini masih kipas belum menggunakan radiator terus untuk kenal pot biasa dia didesain miring terus kita akan pindah ke bagian dashboard untuk bagian dashboard dia dibekali dengan dua lubang baik lubang kiri dan lubang kanan nah seperti yang anda lihat yaitu untuk lubang kiri bisa ditaruh kacamata dan sebagainya terus yang di lubang sebelah kanan juga sama untuk ditaruh seperti kresek dan rokok ini juga ada rokoknya ada koreknya dan ini sangat aman terus untuk di bagian speedometer nah ini terakhir yang kita review yaitu bagian speedometer oke untuk bagian speedometer ini dengan kapasitas 110 cc ini dibekali dengan 140 kecepatan atau 140 kilometer per jam nah ini sangat cocok sekali bagi kalangan muda yang mau cepat-cepatan seperti itu tapi saya sendiri tidak sampai 140 100 110 saja sudah takut ya karena posisinya sudah gua mungkin seperti itu oke kita akan review satu persatu yang ada di dalam kilometer ini oke untuk bagian sisi samping ini sisi kalau saya makanya sisi kiri nah ini ini indikator untuk program biasanya kalau kita nyala kuncinya seperti ini dia akan menyala nah ini oke dan ini juga bisa untuk reset pabrikan biasanya meresetnya dari lampu ini oke terus untuk bagian di dalam tengah terdapat tulisan ya udah nih honda bagus ada honda terus di tengahnya terdapat indikator untuk sen kanan dan sen kiri terus terdapat indikator juga untuk lampu jarak jauh dan jarak dekat oke kita akan geser ke bagian samping yaitu biasa seperti ini paling atas terdapat saklar untuk lampu jarak jauh dan jarak dekatnya seperti ini terus dibawahnya ada tombol telakson oke kita akan hidupkan sebentar nah seperti itu bagus terus terdapatnya dibawahnya ada saklar untuk lampu kiri sen kiri dan sen kanan oke ini di bagian kirinya terdapat tiga bagian tombol ya untuk pengendali untuk di bagian kanan cuman ada satu tombol yaitu tombol stater nah ini staternya dan ini untuk tuas gasnya oke oke guys sekian dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini jangan lupa untuk subscribe komen share supaya channel ini bisa berkembang sepanjang masa dan jangan lupa untuk subscribe ya oke sampai jumpa di video video berikutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih